Halo, sebelumnya terima salam buddhist dari saya, namo sayang buddhaya, namo buddhaya. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya adalah Steffi Engie dengan name 2313-0114 dari Fakultas Psikologi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kerukunan dan bagaimana konsepnya dalam kehidupan antarumat beragama. Nah, menurut KBBI sendiri, kerukunan merupakan kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan keberagaman dalam kehidupan sosial, baik budaya, etnis, maupun agama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, kerukunan antarumat beragama adalah cara atau saran yang dilakukan untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat. Namun, tidak ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama tersebut. Ini diperlukan untuk menghindari terbentunya fanatisme ekstrim dan dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Dalam agama Buddha sendiri, demi memwujudkan kerukunan antarumat beragama sebagai umat Buddha, kita harus menerapkan sikap velas asih atau avolikiteswara dan sikap brahmavyara untuk mengatasi rasa egoisme. Di antaranya adalah yang pertama adalah metta. Metta itu adalah cinta kasih tanpa pamri terhadap ke semua makhluk hidup. Nah, menurut buddhisme, kita harus mengembangkan perasaan ini kepada semua makhluk tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau latar belakang. Lalu yang kedua adalah karuna atau belas kasihan, dalam konteks di mana terhadap pendidikan orang lain, kita menciptakan rasa empati. Lalu yang ketiga adalah mudita. Mudita adalah perasaan sukacita di mana terhadap pencapaian seseorang. Misalnya, kita terus senang saat umat lain turut merayakan hari rayanya. Lalu yang keempat adalah UPK. UPK merupakan keseimbangan batin di mana kita diajarkan untuk tetap tenang dan bijaksana sehingga tidak terpengaruhi secara berlebihan oleh kejadian yang memicu amarah. Halo, boleh perkenalkan diri Anda. Perkenalkan nama saya Jennifer Somasir. Saya mahasiswa dari infakultas psikologi tahun 23. Halo. Shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Jennifer Butar-Butar, mahasiswa psikologi Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan nama saya Slepia Mutiara Sipayung dari Prodini Psikologi Stambuk 2003. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Putri Ramadhan Ysiguan dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Perkenalkan nama saya Saki Aldera Dukas Simbing dari Prodini Psikologi Stambuk 2003. Menurut saya kerupunan itu adalah satu kondisi di mana kita bisa menerima kebedaan baik itu dari pembedaan suhu, keraagama, atau aspek-aspek lainnya dari orang lain di sekitar ruka dan bagaimana cara kita menghargai dari pembedaan yang ada. Kerupunan itu adalah hubungan antar umat beragama yang saling menerima, menghormati, dan menghargai. Kalau menurut saya apa itu definisi kerupunan beragama, keadaan di mana individu dan pada kelompoknya mewujudkan rasa damai, kasih, dan menghargai perbedaan antar umat beragama. Bagi saya, kerupunan itu adalah kondisi di mana saya dan keluarga saya hidup dengan damai, saling berdampingan, dan juga tidak ada jaman dari pihak manapunan. Kalau perlu menarik menurut saya sendiri, yaitu di mana kita itu penuh koleransi, saling damai, saling berdampingan, dan saling berdampingan di sana. Penting dan cukup wajib. Bahkan harus sesuatu yang wajib sih. Karena menurut ajaran agama saya sendiri, kami itu diajar karabokasi, dan juga grupannya itu adalah satu aspek yang memang jadi puncak dari ajaran agama kami itu sendiri. Jadi, menurut saya dan ajaran agama saya, kerupunan itu penting dan wajib. Saya itu penting dan diwajibkan, karena kita ini kan diciptakan oleh Tuhan yang sama, oleh satu Tuhan, oleh karena itu martabat kita juga sama semuanya. Oleh karena itu juga Tuhan memerintahkan kita untuk saling menghormati, menghargai, dan saling mengasihi. Kalau menurut saya, apakah penting atau diwajibkan? Dalam agama saya sangat diwajibkan dan sangat penting, di mana kita itu harus saling bertoleransi, menjaga hubungan, dan perbedaan antara peragama. Hmm, di dalam agama yang berkata, bagi saya tentu saja kerupunan antara agama itu penting dan juga diwajibkan. Kenapa? Karena di dalam agama Islam itu diajarkan untuk saling menjalankan sunnah, yaitu mengingkat talisrat rahmi. Dan mengapa? Karena agar talisrat rahmi tidak terputus dan juga kita hidupnya sudah mengairin hari berlasingan antara agama itu. Ya, kalau dari pandangan agama saya, agama Islam berumurannya itu penting yang boleh cinta. Karena dalam agama saya sendiri itu ada pernyataan namanya Islam rahmatan bil alamin, dan di mana Islam itu menyatakan kalau Islam cinta damai, kita itu harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling menghormati. Pastinya saya akan menjadi penengah di antara keduanya, di antara kedua pihak yang berkontroversi, dan saya akan mengadakan dan membuat mediasi di antara keduanya untuk menengahi supaya mungkin adanya konflik di antara kedua pihak ini dapat menjadi lebih rendah, kemudian memberikan masukan-masukan di depannya kepada kedua belah pihak yang terkait, supaya mereka bisa mendapatkan solusi antara masalah yang mereka hadapi. Saya pribadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik yang ada di saat ini, yaitu terbuka, saling menghormati, menerima, tidak membeda-bedakan agama ataupun kepercayaan di luar kepercayaan saya sendiri. Kalau menurut saya, sikap yang menghargai perbedaan yang tersebut adalah membuka dialog terbuka, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada. Sikap. Pertama, saya akan menanyakan lebih deunggu pada pihak yang kuadrin, dan juga orang yang mungkin lebih tahu akan tak tersebut. Saya sebagai mahasiswa tidak dapat mengambil langkah yang arogan, dan sebaiknya saya itu mendengarkan dari dua sisi, dari dua pihak, mana yang benar, ada tugas, mana yang tidak, dan tidak sedang mengambil langkah itu. Jadi ya, kita jangan memaksakan kehidupan agama tidak bersama orang lain ini. Jadi kayak kita itu menjalani agama itu ya sesuai dengan agama kita saja, jangan digajar bersama dengan orang lain. Nah, setelah mendengar jawaban-jawaban dari teman kita, kita akan disimpulkan bahwa semua agama itu menghadapi kebaikan. Tidak ada namanya untuk menjauhi orang yang berbeda agama dengan kita, atau sikap rasis, dan sebagainya. Nah, terutama itu, kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa usuh, Dengan adanya berbagai perbedaan atau latar belakang teman-teman kita, seharusnya kita bisa mengembangkan sikap toleransi agar kerukunan di dunia dapat tercapai, apalagi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Daaah! Anumodana!